selamat datang di channel warno samarinda sebelum lanjut alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman semuanya di pagi hari ini saya akan membuat tutorial ya jadi bagaimana cara memodifikasi kulkas merksap dan disini dibelakang saya ini adalah sudah ada kulkas merksap ya jadi saya akan memodifikasi dan kulkas merksap ini menggunakan modul ada dibelakang itu modulnya seperti itu jadi saya akan memodifikasi apa yang alat yang kita siapkan yaitu kita siapkan dua alat yaitu depros sama timmer ya ini timmer masih baru jadi jangan menggunakan timmer bekas ya teman-teman ya kita gunakan timmer baru seperti itu dan satu lagi yaitu depros ya jadi bagaimana cara mengatasinya atau cara perakitannya sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru dan like dan komen ya dan share kepada teman terdekat Anda oke kita langsung ya yang alat yang kita siapkan yaitu solder sama timmer seperti ini dan satu lagi yaitu selongsong saya juga siapkan selongsong dan satu lagi tentunya gunting yang kita siapkan gunting atau tang pemotong seperti ini oke langsung lanjut kita proses perakitannya dan ikuti cara-cara saya seperti apa dan kabel warna apa nanti yang mau saya sambung ya nanti saya jelaskan satu persatu kabelnya dan sebetulnya saya sudah berkali-kali membuat videonya karena dulu itu videonya kurang bulas atau gambarnya kurang dan sekarang mau saya ulang ya saya buatkan lagi videonya karena masih banyak penonton yang belum begitu paham sekarang kita cungkal saja kurang tipis kayaknya kita cungkal menggunakan fastband kita cungkal menggunakan fastband dan kemarin saya membuat videonya yaitu saya masih menggunakan modul ya dan sekarang saya tidak menggunakan modul ini jadi modul saya lepas ya seperti modul ini kerusakan pada elko ini teman-teman ya elko nya disini sudah mulai mengering ya karena disini saya sudah saya lihat itu elko nya ini sudah kendor banget ini ya elko nya sudah kendor banget mungkin kerusakan pada satu elko ini tapi saya tidak menggunakan modul ini lagi masalahnya kalau kita perbaikan polkas itu masanya kita masih naruh garansi ya nanti kalau kita bagi ini belum betul nanti kita masih kembali lagi seperti itu jadi saya tidak gunakan modulnya modulnya mau saya simpan saja jadi saya hanya menggunakan timer saja sudah nanti untuk lampunya nanti kita siapkan yaitu lampu led ya yang sudah saya sedihkan jadi untuk lampunya saya gunakan lampu seperti ini ya seperti ini nanti lampunya tapi tetap masih menggunakan lampu bawaan cuman saya memakai modulnya saja menggunakan ini ya ini saya ambil modulnya saja nanti saya sambungkan ke lampu bawaannya seperti itu oke sekarang langsung proses perakitan ya apa kabel apa saja apa dulu yang saya sambungkan perhatikan seperti berikut oke permisa langsung kita lakukan untuk penyambungan ini yang pertama kali saya akan menyambungkan kabel nomor 4 ya jalur nomor 4 yaitu disini adalah abu-abu sama orangnya disini kita sambungkan ke pin nomor 4 ya jadi untuk selanjutnya hitam nanti di pin nomor 2 cokelat nanti di pin nomor 3 terus disini ada kabel orangnya atau ping ya kabel ping yaitu di pin nomor 1 nantinya sekarang yang kita siapkan yaitu adalah termostat disini saya menggunakan termostat bekas tapi masih bagus ya masih bisa digunakan nanti termostat ini cuman saya sambung saja tidak saya pasang sebetulnya bisa ya seandainya langsung dipasang disini ini juga sama cuman nanti kita masih menjebol di bagian belakang disini tentunya tempatnya tidak sama ya ini juga sudah cocok sebetulnya tapi saya tidak ini saya biarkan saja seperti ini jadi nanti termostatnya saya taruh di dalam saja ya jadi tidak saya rakit ini saya gulung saja seperti ini nanti ini sudah bisa berfungsi teman-teman ya jadi nanti saya taruh taruh saja seperti ini seperti ini ya kita taruh saja seperti ini ini juga sudah bisa berfungsi jadi untuk selanjutnya saya akan sambung dulu yaitu jalur termostat ya jalur powernya dulu yang saya sambung yaitu kabel untuk sambung nomor biru disini nanti hanya untuk lampunya jadi langsung saya sambung dulu untuk jalur termostatnya disini ini langsung kita potong kabel ini seperti ini ya kita potong jadi soketnya tidak saya gunakan saya buang saja soketnya sekarang yang saya sambung yaitu kabel warna coklat panas coklat menuju termostat ya seperti ini langsung kita kasih timah saja saya tidak menggunakan sekun kita kasih timah saja di ujungnya disini seperti ini seperti ini ya langsung kita hubungkan ke termostat disini sudah saya siapkan termostatnya termostatnya juga kita kasih timah langsung kita solder disini sudah kita kasih timah pastikan sebentar ya jadi untuk menyelurdar ini harus kita tunggu sampai panas dulu bagian tembaganya kalau tidak bisa lengket nanti kita krok ya kita krok saja masalahnya ini kotor kita krok sampai bersih supaya bisa lengket maksudnya disini dembaga ya maksudnya disini dembaga ya jadi kita pastikan termostat ini masih connect ya nanti kita cek dulu menggunakan apometer apakah masih connect supaya kita tes dulu apakah masih connect kita tes menggunakan apometer ya kita set ke buzzer dengarkan apakah dia bunyi berarti bagus ya oke masih bunyi berarti dia masih bisa digunakan kita solder lagi jadi kita panasih dulu baru bisa ya oke ya langkat ya sudah ya sekarang langsung kita pasang di kabel warna coklat warna coklat yaitu terhubung dengan termostat disini kita hubungkan saja kita pasang selongsong ya selongsong ya kayaknya selongsongnya juga kurang gede ya kayaknya cukup ac kita pasang selongsong dulu sebelum kita solder masukkan disini selongsongnya lalu kita solder ke pin eh eh ya kabinnya termostat ya maksudnya maksudnya disini oke sudah langkat terus langsungnya terus langsungnya saya masukkan nanti saja ya dan selanjutnya kita harus menggunakan kabel sambungnya sambungan untuk menyambungkan jalur pin nomor 3 sekarang kita sambung menggunakan kabel lain ya kita ambilkan kabel lain untuk jalur jalur menuju pin nomor 3 oke kita masukkan selongsongnya ya pas ya selongsongnya disini ya sekarang kasih selongsong lagi untuk jalur saya taruh di bawah saja ya termostatnya ya supaya lebih jelas kita pasang selongsong lagi jadi kita gunakan selongsongnya ya supaya rapi rapi juga rapat oke sudah kita pasang selongsong ya tentunya sudah aman sekarang kabel kuning disini ini kabel kuning dari kabel coklat ya menuju pin nomor 3 ya kita pasangkan solderan dulu disini kita solder satu persatu kasih solder di setiap pinnya tapi selamat menikmati 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 yang ini adalah jalur kompresor jadi kita gabung saja jadi satu kita potong seperti ini langsung kita gabung jadikan nomor satu jadikan satu kita hubungkan seperti ini ya kita jadikan satu lalu kita kasih timah dulu sebelum kita lengketkan ke pin nomor 4 jadi ini nanti terhukum di nomor 4 ya yang kita gunakan yaitu timmer 013 oke sudah panas sekarang langsung kita hubungkan pin nomor 4 kita pasang selong-selong dulu yang sudah kita solder disini kita masukkan dulu selong-selongnya oke ya sekarang kita hubungkan pin nomor 4 yang kabel disini adalah kabel orang sama kabel abu-abu ini adalah jalur kipas sama jalur kompresor kita hubungkan ke pin nomor 4 disini kita pasangkan selong-selong dulu jangan sampai lupa ya kita pasangkan selong-selong masukkan dulu selong-selongnya seperti ini langsung kita lengketkan di pin nomor 4 oke ya sudah terpasang di pin nomor 3 dan pin nomor 4 untuk selanjutnya saya akan menyambungkan ini adalah jalur heater ya jalur heaternya kita sambungkan nanti ini menuju depros jalur heaternya ini ini untuk menghubungkan depros dan heater nanti kita sambungkan ke pin nomor 2 kita potong dulu seperti ini setelah kita potong kita kupas sedikit kita kasih timan oke eh tidak lengket ya potong panas oke sudah saya kasih timan sekarang kita hubungkan ke pin nomor 2 seperti ini ya langsung kita hubungkan pin nomor 2 kita sambungkan disini pin nomor 2 saya buka dulu ya nanti saya jelaskan lagi jalur-jalurnya oh belum kita pasang selongsongnya kita buka dulu jangan sampai lupa kita pasang selongsong oke sudah kita pasang selongsong duduk panas kita pulang lagi seperti ini ya penyambungannya ya dan kabel kuning ini terdapat dari kabel coklat ya warna coklat ya yang dari termostat yang dari termostat menuju coklat menuju termostat termostat saya sambung menggunakan kabel kuning yaitu menuju pin nomor 3 dan jalur hitam yaitu menuju pin nomor 2 jalur abu-abu sama orang disini adalah menuju pin nomor 4 jadi masih satu lagi yang belum kita sambung yaitu pin nomor 1 pin pin nomor 1 adalah menuju kabel pink disini ya kita ambilkan kabel pink dari songkat yang disini 4 kabel disini 4 kabel ada putih-putih merah pink lalu kita potong aja yang di pink disini pink kita potong dan pink pink disini adalah jalur hitter ya nanti ya menuju ke hitter dan menuju ke depros kita sambungkan ke pin nomor 1 pasang serong-serong dulu kita hubungkan pin nomor 1 disini kita hubungkan pin nomor 1 oke sudah lengket dan ini masih kurang ya jadi masih ada satu lagi yang mau saya hubungkan yaitu jalur lampu jalur lampu disini sudah ada soketnya yaitu soketnya disini adalah warna disini ya soketnya warna putih sama warna warna putih semuanya kita potong saja untuk jalur lampunya dan ini warna ini jalur dari saklar ini jalur dari saklar kita potong saja ini supaya lebih jelas jadi saklarnya kabel putih putih ini jalur saklar untuk jalur lampunya disini saya sendiri kurang paham kita buka dulu jalur lampunya jadi disini untuk jalur lampunya disini ada kuning orang merah dan coklat yang saya gunakan yaitu kabel merah sama coklat jadi untuk kabel kuning ini adalah untuk kabel jalur bijian disini setiap satu lampu disini tapi kalau kabel yang merah disini adalah lampu keseluruhan disini lampu 2 disini jadi tegangannya ini adalah 3V disini 3V yang kita perlukan kita perlukan tegangan 6V dan disini yang saya gunakan yaitu saya menggunakan kabel led lampu led seperti ini kita buka seperti ini lalu kita ambil lednya saja ambil modul nya saja lalu kita potong disini dan ini jalurnya disini mau saya potong 2 ya saya akan potong di bagian disini nanti lampunya saya sambungkan disini sama disini dan ini tegangannya 3V setiap 1 lampu 1 led disini jadi 2 led disini berarti 6V kita ambil 2 led karena disini juga ada 2 led 1 2 jadi ada 2 led jadi kita sambungkan yaitu 2 led disini kita putus dulu jalurnya jadi ini kita potong di sebelah sini kita gores saja sampai tembus disini kita gores berkali-kali sampai putus oke selanjutnya sekarang kita proses penyambungan yang bagian atas jadi yang bagian atas disini saya akan potong yaitu jalur kabel hitam disini mau saya potong saya zoom dulu ya saya dekatkan ya ini cukup ya jadi disini saya akan potong kabel hitam saya potong segini ya saya potong disini kita potong saja seperti ini sudah saya potong ya sekarang saya akan hubungkan jalur disini jalur disini adalah jalur depros lalu saya potong lagi yaitu jalur tadi yang saya sambungkan pin nomor satu adalah warna pink ya pink muda disini bukan pink yang disini ya ini sama-sama pinknya pink-pink yang agak biru disini warnanya kita potong saja disini kita kupas ya ini yang jalur disini kita hubungkan jalur disini ya kita hubungkan jalur hitam yang saya potong tadi disini kita ini tadi nyambung disini lalu saya yang saya potong disini saya sambungkan di kabel pink disini yang saya hubungkan pin nomor satu kita kupas dulu agak panjang saja supaya nyambungnya lebih kuat ya yang kabel pink juga kita kupas setelah kita kupas kabel hitam yang saya potong tadi yang jalur dari heater kita sambungkan kabel warna pink disini dan kabel warna warna hitam disini juga saya kupas sebentar dulu saya jelaskan satu jadi yang kabel hitam tadi saya potong saya sambungkan ke kabel warna pink disini lalu kita hubungkan ke jalur depros ya kita hubungkan jalur depros disini seperti ini 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 belum saya rapikan ya nanti kita rapikan setelah selesai untuk menjelaskannya jadi untuk jalur hitam yang satunya kita hubungkan ke depros yang warna putih ya kita hubungkan ke warna hitam disini langsung kita hubungkan ke kabel warna putih seperti ini ya cara penyambungannya bagian atas perhatikan perhatikan betul betul ya cara penyambungannya jangan sampai salah oke karena semua jalur sudah saya sambung sekarang kita tes apakah timernya hidup saya akan coba hidupkan kita hubungkan ke listrik oke sudah menyala sekarang saya akan pegang bagian timernya oke sekarang kita pegang bagian timernya saya akan hidupkan dulu flashnya kita pegang kita lihat di bagian rodanya apakah berputar oke ya jadi timer sudah berfungsi sudah hidup timernya sekarang kita cek bagian heaternya apakah heaternya bisa panas dan disini kipas sudah hidup kipas sudah hidup kompresor sudah bisa hidup sekarang untuk mengetahui heaternya panas atau tidak dengan cara jalur jalur yang saya belum saya solasi disini saya hubungkan tapi kita buka dulu jalur listriknya sudah saya buka ya listriknya kita jabut dulu sekarang kita hubungkan langsung disini ini ini ada jalur deprosnya jalur deprosnya kita hubungkan depros itu saklar untuk menggabungkan jadi kita gabungkan jadi satu seperti ini untuk tes apakah jalur heaternya panas atau tidak dan disini saya akan pasangkan untuk ukuran celsius untuk mengetahui heaternya panas atau tidak kita set di celsius disini kita nyalakan dulu oke dan sebelum saya hubungkan ke heater disini masih 26 celsius ini suhu yang ada di sekitar kita oke sekarang sudah saya pasang untuk ukuran suhu sekarang kita hubungkan ke listrik lagi oke sudah hidup setelah hidup sekarang kita posisikan gede dipros kita putar oke setelah kita pasang suhu setelah kita pasang ukuran suhu sekarang kita posisikan ke dipros sampai kipasnya mati kita putar perhatikan sampai kipasnya mati oke kipas sudah mati perhatikan suhu kipas sudah mati ya perhatikan suhunya apakah naik dan suhu saat ini adalah oke ya suhunya naik suhunya naik hingga 100 lebih nanti jadi panasnya hingga 150 derajat celcius jadi heaternya juga sudah berfungsi kita tunggu sampai 100 saja ya langsung kita putus ya oke lebih cepat naiknya oke sampai 100 ya biasanya suhu naik sampai 150 derajat oke karena disini sudah diketahui suhunya sudah naik artinya sudah panas ya saya juga tidak memegang bagian heaternya karena sangat panas banget oke langsung kita jabut saja jadi untuk jalur disini sudah selesai ya sekarang saya akan terangkan lagi saya akan rapikan dulu oke akan saya jelaskan ulang ya untuk jalur-jalurnya jadi yang sekarang yang saya jelaskan yaitu yang dari jalur timmer dulu ya jadi jalur timmer disini adalah saya urut dari pin nomor 1 yang nomor 1 disini adalah terhubung dengan kabel pin pin nomor 2 terhubung dengan kabel hitam pin nomor 3 terhubung dengan kabel coklat dan di ini saya sambung menggunakan kabel kuning itu menuju ke termostat lalu menuju ke kabel coklat dan disini double masih ada kabel warna orang disini orang ini adalah jalur lampu jadi jalur lampu salah satu jalur yaitu menuju ke jalur saklar yaitu adalah pin kabel warna putih jalur dari saklar disini menuju warna putih lalu terhubung ke lampu setelah lampu merah terhubung ke kabel biru disini jadi ini kabel hitam saya hubungkan ke kabel biru ini adalah kabel AC warna orang sama hitam jadi yang hitam saya hubungkan ke jalur warna biru yang kabel orang terhubung ke pin nomor tiga ini yang jalur lampu untuk jalur untuk menghidupkan lampunya untuk mengatihkan lampunya yaitu jalur merah terhubung ke led disini lalu keluar menuju ke kabel putih yaitu menuju saklar yang terhubung di dinding disini ada saklar dan lalu keluar dari saklar juga kabel putih lagi yaitu terhubung ke led nya seperti itu untuk jalur lampunya sekarang jalur tiga sudah saya jelaskan sekarang tinggal jalur empat pin nomor empat yaitu terhubung dengan kabel abu dengan kabel oranga dan oranga adalah jalur kipas abu adalah jalur kompresor sekarang yang bagian atas seperti ini yang tadi yang saya potong yaitu kabel warna hitam warna hitam saya gabungkan dengan kabel warna pink yang saya sambungkan ke pin nomor satu tadi jadi kabel hitam saya sambungkan ke kabel orang yang terhubung ke depros depros lalu keluar dia menuju ke kabel warna hitam yang menuju ke pin nomor dua seperti itu jelurnya sekarang saya akan jelaskan dari modul modul disini disini yang dari modul sekarang kan saya jelaskan dari sokat disini disini adalah jalur kipas jalur kompresor jalur depros ini kita potong untuk menyambungkan ke depros lalu disini coklat adalah jalur menuju pin nomor dua melewati termostat menuju pin nomor dua sekarang biru menuju ke lampu jadi jalur lampu terhubung biru sama kabel coklat jalur lampunya untuk jalur disini jalur yang ada di sokat disini ini yang kabel pink disini saya gunakan untuk menyambungkan heater untuk menghidupkan pin nomor satu dan disini yang merah disini tidak dipakai yang saya pakai disini adalah kabel putih kabel putih ini adalah saklar untuk menghidupkan lampu di soket yang disini kita pakai hanya dua kabel disini kabel warna coklat dan kabel warna merah disini adalah untuk menghubungkan ke lampu mungkin seperti itu saja ya untuk penjelasannya mungkin sudah bisa dipahami oke sekarang langsung kita rakit kita rapikan dulu oke sudah saya rapikan kita cek bagian kipasnya oke kipas nyala sekarang bagian lampu lampu nyala ya oke semuanya sudah oke oke terima kasih seperti itu tadi ya cara perakitan merubah modul kulkasat menjadikan timer dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai dan terima kasih atas dukungan dari teman-teman semuanya dan terima kasih yang sudah selalu support di channel warna somber dan jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe tenang tombol subscribe dan aktifkan notifasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru dan like and comment ya tentunya share kepada teman terdekat anda terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh